Masalah hubungan agama dan ilmu pengetahuan dimulai pada masa abad pencerahan yang juga disebut sebagai abad nalar atau the age of reason. Pada waktu itu timbul wacana dari berbagai filsuf sosial yang menganggap bahwa agama itu merupakan belenggu bagi pemikiran akal merdeka. Sehingga manusia itu berada dalam suatu dominasi, sesuatu yang bersifat dogmatis, yang tidak dia ketahui secara persis. Karena itu maka timbul suatu gagasan untuk melakukan pencerahan, dalam arti melakukan pembalikan. Jadi bukan agama itu mendominasi akal pikiran manusia, tapi sebaliknya akal pikiran manusia itu mencerahkan pandangan-pandangan keagamaan. Nah pandangan seperti itu ternyata menimbulkan suatu keresahan dan kemudian resistensi dari para pemegang otoritas keagamaan. Karena wacana mengenai pencerahan itu dianggap telah menyingkirkan peranan agama di dalam kehidupan manusia. Sehingga karena itu timbul suatu gerakan reaksi yang kemudian disebut sebagai gerakan fundamentalisme. Yaitu mengembalikan pemikiran manusia pada pokok-pokok kepercayaan yang tertulis secara harfiah di dalam kitab Injil. Namun di dunia Islam itu ketegangan semacam itu tidak terjadi. Karena pada waktu itu para ulama memandang bahwa ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Islam itu mendorong kemerdekaan berpikir dan sebagainya. Sehingga karena itu maka ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang asing bagi dunia Islam. Apalagi hal itu sudah terbukti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa Islam di abad pertengahan. Sehingga karena itu proses modernisasi di lingkungan Islam itu tidak mengalami hambatan. Walaupun kemudian ketika ilmu pengetahuan itu membawa teknologi dan teknologi itu mengakibatkan penjajahan terhadap dunia Islam. Maka mulai timbul resistensi para pemuka otoritas agama terhadap ilmu pengetahuan umum. Tapi resistensi atau penolakan itu bukan karena pandangan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Melainkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengandung suatu kekuatan dominasi atau kekuatan kolonisasi dari kekuatan barat terhadap dunia Islam. Sehingga menimbulkan wacana penolakan itu melalui gerakan-gerakan politik. Tapi gerakan politik itu pun sebetulnya secara salah disebut sebagai gerakan fundamentalis. Padahal seluruh umat Islam itu pada dasarnya adalah fundamentalis karena mereka mempunyai rukun iman dan rukun Islam. Barang siapa yang menjalankan dua ajaran itu maka mereka dapat disebut sebagai fundamentalis. Nah dewasa ini itu kalangan umat Islam berusaha untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah penyimbangan antara pemikiran-pemikiran keagamaan yang bertolak dari iman dan pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan umum yang bertolak dari rasionalisasi dan objektifisasi. Yang kedua adalah pandangan untuk mengintegrasikan antara keyakinan-keyakinan keagamaan atau nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Di wasa ini masih terjadi proses integrasi dan penyimbangan antara dua pandangan itu dan prosesnya masih belum selesai namun nampak mengalami kemajuan-kemajuan. Terima kasih telah menonton!